Intro Bersama kepala desanya, tiga warga desa beringinan, kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo melaporkan akun Facebook dan akun Instagram milik seseorang yang menjual barang di jejaring sosial. Para korban ini mengaku tertipu lantaran barang yang ditawarkan sampai sekarang belum sampai di tangan korban meski korban sudah membayarnya sesuai kesepakatan. Kepala desa beringinan mengatakan dua warganya yaitu Supri dan Suparmi ingin membeli handphone yang bagus, tetapi dengan harga di bawah standar, namun barangnya tak kunjung dikirim. Tidak hanya itu, korban ini juga dihubungi seseorang yang mengaku dari biaya cukai dan mengabarkan kalau handphone tersebut tertahan di sana dan meminta sejumlah uang sebagai uang tebus. Karena korban diancam akan dimasukkan ke penjara sebagai penadah barang ilegal, maka korban mengikuti keinginan si penelpon dan mentransfer uang sejumlah 20 juta dan 85 juta. Selanjutnya korban mengeluh ke kepala desa dan secara bersama-sama melaporkan kejadian ini ke Polores Ponorogo. Itu katanya, itu nyantol nenggone biaya cukai, sehingga dari biaya cukai itu katanya, jadi perlu adanya seorang uang pelicin agar barang itu masuk. Setelah itu minta transfer lagi, transfer lagi, transfer lagi, hingga yang 85 ini sampai habis sodu ya, itu berhenti. Terus yang satu ini memang dia tidak, seakan-akan memang dirasakan dia tidak mau, tapi sudah pernyataan bahwa dia juga kena 25 modus model sama seperti itu. Mereka beli yang juga, atau gimana? Instagram, kali yang ini. Instagram, ya kedua-duanya Instagram. Menurut keterangannya ya, tapi dia diancam seandainya barang ini ditahan oleh hakim atau pihak yang biaya cukai, ini bisa kena juga katanya. Tapi karena dia beli, barang itu mungkin ilegal atau barang tidak resmi, sehingga dia juga kena ancamannya seperti itu. Di sisi lain, korban atas nama Yusnia juga tertipu pembelian motor Honda C70 di Facebook dengan harga 2,3 juta rupiah. Setelah ada kesepakatan, korban men-transfer uang dengan jumlah tersebut, namun barang tak kunjung dikirim ke pembeli. Sementara sejauh ini pihak Polres Ponorogo masih melakukan penyelidikan atas laporan tersebut. Terima kasih telah menonton!